Intro Kembali di Indonesia Morning Show bersama Antoni Smile, AKP Oke sekarang saya ingin tau ini dua lukisan, eh dua foto apa lukisan ya? Oke bisa dijelaskan ini Ini foto sebenernya, kayak apa? Mulai dari sini dulu mungkin ya Boleh, boleh dijelaskan temanya apa dan sebagainya Jadi saya selalu apa ya tertarik membahas tentang pendidikan Karena saya sebenernya seorang guru kan Jadi kayak disini saya berbicara tentang kita yang belum siap akan kebebasan Jadi apa, kayak inget gak dulu pada saat kita pas kecil SD gitu disuruh gambar bebas Dan semua anak gambar gunung, sawah dan jalannya itu Pakai lari dan ada burung-burung Iya itu kayak misalnya, dan ini kayak, maksudnya kayak Saya sebagai seorang guru melihat sebuah kecenderungan seperti itu di teman-teman siswa saya Dan kayak ini makanya ada sebuah gunung dan apa Sebuah petua dari orang tua yang selalu mengatakan kamu harus pergi kemana Oh ini menggambarkan orang tua dan anaknya Iya orang tua dan anaknya Maksudnya menggambarkan melihat satu vakum cleaner yang satu adalah serok Iya, iya, gak salah juga Maksudnya kayak setiap orang bisa menerjemahkan sebuah karya itu sesuai dengan pengalamannya masing-masing Jadi kayak mungkin masih punya pengalaman jadi apa ya, asisten rumah tangga sebelumnya Karena melihatnya itu Saya lebih menggunakan vakum cleaner dua generasi Kamu ketahuan ya Niko Oke, kalau misalnya lukisan yang kedua ini gimana mas Anton? Foto sebenarnya Oh foto, oke Oh iya bukan lukisan Iya, foto yang seperti lukisan sih sebenarnya Karena oke Ini cerita tentang seorang ayah yang memberitahukan anaknya harus bagaimana dan ngapain Dan sekarang kayak misalkan ikat gak sih kayak orang tua kita selalu mengatakan Kalau misalkan untuk apa berhasil harus kerja keras Untuk bisa pinter harus belajar Tapi saya gak setuju sebagai seorang guru pun gitu loh Saya ini jamannya udah lain gitu loh Jamannya udah lain maksudnya kayak Saya pengen berhasil dengan bermain-main bisa aja gitu loh Oh i see Jadi kayak sekarang kadang kita selalu berbicara menurut pandangan kita sebagai orang tua Sebagai seorang guru Tapi tidak di dalam kondisikan, di kondisikan dengan keadaan yang sekarang Seperti itu Tapi ini uniknya penggambarannya ayahnya adalah seorang petani ya digambarkan ini Dan anaknya terlihat lebih urban gitu Glamour, lebih urban Iya, iya seperti itu Dan kayak memangnya tentang kerja keras Ya untuk berhasil tidak harus kerja keras, work smart Work smart Dari dua foto ini semua tidak menampilkan wajah ya Belakangnya semua Iya Dengan sengaja kayak gitu Misalkan, ya karena modanya jelek sih ya Ternyata itu alasannya Karena pada saat kita nunjukin sebuah wajah Jadi kayak sebuah konotasinya udah beda lagi Sekarang kan jadi kita gak bisa apa Takutnya fokus begitu ya Oke, oke Menarik sekali deh Saya jadi pengen belajar gimana sih Biasanya kalau Mas Anton itu mengajar anak-anaknya di kelas pagi Kita sudah ada kamera dan juga objek-objek foto Ada roti, ada coklat, ada kacamata Gimana memang Anton? Jadi ini bicara tentang pagi Ini semuanya kayak misalkan disini Saya menyiapkan kayak benda-benda ini Untuk apa, saya ditantang ceritanya sama teman-teman dari Nativin Anton foto disiapkan Apa, objek-objek ini maksudnya Apa yang harus saya lakukan Nah, apa yang harus saya lakukan pertama kali Pertama kali saya harus melihat koneksinya dulu Koneksinya, kalau misalkan kalau mau foto Kita harus melihat ceritanya Koneksinya antara benda-benda ini apa Kayak gitu loh Kemudian kita melihat estetika warnanya juga Seperti itu Saya mulai boleh gak? Boleh, boleh sekalian Oke, oke, oke Ini ada roti, ada kukis, ada bawa coklat Kita tertarik emang objek yang sebelah itu sih mas Kamu lapar ya Kamu lapar ya Sesuai dengan pagi Ada karung Ada karung, misalkan ini coba ya Kalau misalkan saya foto Ya, boleh ya Boleh Oke, permain dulu ya Permain dulu deh Kita main-main dulu ya Karena mungkin, mungkin apa Warnanya menarik ya Permain Oke Udah selera nih pagi-pagi ya Oke, oke Kemudian, oke Terus Kita coba nyatuin ini ya Itu adalah Ini buku Buku Seperti album Kayak sebuah notebook Kayak gitu Oke Terus, apa ya Ini Mungkin Apa ya Kukis Kukis ya Kukis Kukis Pengaris Kita pilih-pilih aja objeknya ya Pengaris, pengaris, oke Menandakan, oke Siap Siap belajar dan bekerja Di pagi hari harus makan Kukis dulu Oh Iya Mungkin, mungkin Kayak gitu ya Iya, iya, iya Kayak saya foto ya Satu, dua, senyum Ciii All right Kalau misalnya Peletakan objeknya sendiri Ada aturannya gak sih Mas Anton? Gak gitu lah ya Sebenarnya tentang koordinasi Itu butuh latihan juga Sebenarnya sih Kayak misalkan pertama kali saya Ini hasil fotonya ya Kalau misalnya Anda mau lihat juga Pertama kali kalau misalkan Sebagai seorang fotografer Kan banyak kan Mas kok fotoku kok Gak bagus-bagus ya Mungkin kamu kurang latihan juga Jadi kayak harus Harus Apa ya Latihan Latihan Practice makes perfect Yes Satu just sekali Berarti kalau misalnya untuk Memotret objek-objek seperti ini Yang paling penting Yang harus diperhatikan apa mas? Kalau boleh diurutkan Satu, dua, tiga gitu Yang Oke, pertama kali Saya melihat warna 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 objek dulu ya Warna objek Makanya kayak tadi kayak Pada saat saya melihat gini Saya melihat warna-warna yang sama Misalkan coklat, 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 coklat juga Kombinasi warnanya menarik nih Oke, kayak gitu Kemudian yang kedua adalah Koneksi antara satu dengan yang lainnya Misalkan Biar nyambung gitu ya Misalkan ya Saya Misalkan ini Note Note boom Misalkan tentang kerja Atau belajar Ini cookies Oke Kalau misalkan saya satukan Ini bisa artinya Belajar sambil makan Atau belajar di pagi hari Karena ini cookies Makanan pagi Makanan pagi Bisa kayak seperti itu Jadi kayak Kita bisa membentuk cerita Kayak gitu Oke Untuk lighting sendiri? Karungnya sendiri Jadi sebenarnya makanya tadi Kayak yang saya bilang pertama kali Saya melihat tekstur dan warna Oh itu keperluannya ya Makanya kayak keperluannya itu Lighting juga penting gitu mas ya? Lighting penting sekali Oke Seberapa penting lighting itu dalam memotret sebuah objek? Sangat penting Sangat penting Karena lighting itu yang membentuk apa? Shadow dan halnya Jadi kayak apa? Apa yang membentuk? Membentuk benda itu Jadi seperti apa? Jadi Menjadi sebuah karya seni yang bernilai ya? Iya kalau misalnya gak ada cahaya Basically kamu gak akan ada gambar Oh oke Iya kan? Oke Nah jadi kalau misalnya di kelas pagi Hal-hal dari basic seperti ini Juga yang diajarkan oleh mas Anton disana? Tentunya Oke Perlu ada caption gak sih? Keterangan habis memotret sebuah keterangan Atau tidak perlu? Sudah saya coba Di Instagram kalau ada caption Likesnya lebih banyak Oh gitu? Tapi tidak harus Tidak harus Karena sebenarnya kayak ada sebuah visual Yang memang sudah bisa menjelaskan Apa? Artinya sendiri Oke Saya prefer Apa? Sebenarnya lebih memilih untuk Tidak memilih caption Karena saya senang membebaskan orang Oke Gambar berbicara Kembali ke kebebasan itu tadi ya Saya juga jadi ingin mengundang rekan saya nih Shah Nas Untuk bergabung bersama Yeay Karena sepertinya Shah Nas juga pengen tanya-tanya soal Foto-foto Fokusnya ke kukis Fokusnya bukan ke kukis Fokusnya ke kukis juga sih sedikit Tapi maksudnya saya sangat amazed sih tadi melihat komposisinya Di layoutnya begitu bagus gitu Jadinya enak di mata gitu Biasanya itu bisa dilakukan juga buat kita upload ke sosmed-sosmed kita Nah itu dia tujuannya Biasanya followersnya juga makin banyak Like sih juga makin banyak Enak dimakan juga Oh iya Jangan deh udah dipengang-pegang mas Nanti aja Oke Jadi kita tadi sudah melihat beberapa foto kreasi diri Anton Ismail Dan bagaimana kreasi foto anda Siapa pengirim terbeli? Ines? Oke Saya akan pilih tiga pemenangnya Eh pemenangnya aja deh Tiga udah dipilih Jadi pemenangnya adalah Triana Ristayu Oke Seperti apa? Ini fotonya mas Anton Thank God it's Friday Ini boleh minta penjelasannya enggak mas Anton? Semua planet Apa tuh? Semua planet kecil dipenuhi teman terbaik Oh gitu Jadi ceritanya adalah planet kecil yang dipenuhi oleh best friendsnya Bagus gak ini mas Anton? Boleh diberi komentar? Bagus Bagus sekali Karena? Komposisi warnanya bagus, lucu Kemudian kayak apa? Terudungnya itu kayak warna-warnanya itu apa? Jilbab ya? Jilbabnya ya Planet juga efeknya juga lucu juga Pas ya? Komposisinya pas banget Selamat hadiah akan diantar ke rumah Anda ya Dan memang tidak terasa nih Sudah hampir 90 menit juga kami menemani Anda Dan saatnya kami undur diri Nah sejumlah tayangan yang kami sajikan hari ini Dapat Anda lihat kembali di akun YouTube Indonesia Morning Show Net Jangan lupa di subscribe Yes Dan selalu sembarkan semangat, cinta, damai Have a great day Bye-bye 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 I need you, I need you right now Yeah, I need you right now So don't let me, don't let me, don't let me down I think I'm losing my mind now It's in my head Darling, I hope That you'll be here when I need you the most So don't let me, don't let me, don't let me down No, don't let me down Don't let me down Don't let me, don't let me, don't let me down Don't let me down